Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadir Allah SWT, atas semua limpa rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus dapat berbagi ilmu pengetahuan pada masa musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan salawat pada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa'ala Sayyidina Muhammad bersama saya Dr. Radu Yendra SSEMSJ dalam kampus dunia maya www.raduinstitut.com dalam lembaga Radu Institut Statistik Online. kita terus akan bersama membahas soal-soal tentang mata kuliah teori probabilita. Kita tidak bosan-bosan menyampaikan bahwa teori perkuliahan teori probabilita itu telah kita arsipkan video atau bahan ajarnya secara lengkap di www.raduinstitut.com lihat dalam menu bahan ajar dan cari mata kuliah teori probabilita. Sedangkan di semester ganjil 2021-2022 ini kita fokus kepada penyelesaian soal-soal. Yang menjadi buku pilihan kita adalah buku Probability and Statistic for Engineer and Scientist dengan alasan bahwa buku ini banyak digunakan oleh produ lain. Sehingga buku ini dianggap penggunaannya secara hampir secara menyeluruh oleh produ-produ teknik dan produ sains lainnya. Kita akan lihat soal berikut. Kita lihat soalnya berikut. Kita lihat bahwa kita sekarang sampai kepada seri ke-18. Ternyata perjalanan perkuliahan kita ini telah jauh. membahas edisi khusus. Khusus membahas soal-soal ada dalam sebuah buku. Jadi bukan cerita main-main lagi. Kita sudah terus sampai kepada seri ke-18. Kita akan lihat soal yang diinginkan. Soal pertama. Menurut suatu konsumer digest tahun 1996, Juli, Agus, Probable location of personal computers atau PC in the home is as follow. Adult bedroom 0.03. Child bedroom 0.15. Other bedroom 0.14. Office or den 0.40. Other rooms 0.20x. What is the probability that PC is in a bedroom? And the other. And the next. What is the probability that it is not in a bedroom? And C. Suppose a household is selected at random from the households with PC. In what's the room would you expect to find a PC? Jadi katanya menurut suatu pendapat konsumer daripada bulan Juli dan Agus tahun 1996 katanya kemungkinan lokasi komputer di dalam suatu rumah itu dengan berbagai peluang berikut katanya. Dalam kamar tidur orang dewasa itu peluang terdapatnya PC itu 0.03. Sedangkan di dalam kamar tidur anak-anak itu peluang terdapatnya PC itu adalah 0.15. Sedangkan di dalam kamar tidur lainnya 0.14. Di kantor atau di tempat kerja itu 0.40. Kantor atau ruangan kerja 0.40. Dan ruangan lainnya 0.28. Ini menurut hasil surpe, mungkin sebagai surpe, mungkin pada bulan Juli hingga Agustus. Jadi katanya pada bulan Juli hingga Agustus tahun 1996 itu didapatkan kemungkinan lokasi keberadaan komputer di suatu rumah. Katanya di dalam kamar tidur orang dewasa itu peluang adanya komputer 0.03. Dan di dalam kamar tidur anak-anak 0.15. Di kamar tidur yang lainnya 0.14. Di kantor atau ruang kerja 0.40. Dan ruangan lainnya 0.28. Akan ditanya berapakah peluang bawa PC itu di dalam bedroom. Jadi kalau di dalam bedroom kita tahu tadi soal A ini jawabannya sederhana sekali. Yang di dalam bedroom itu ada tiga saja. Ruangan kamar tidur anak-anak dewasa. Ruangan kamar tidur anak-anak. Ruangan kamar tidur yang lainnya. Oleh sebab itu untuk jawaban yang A kita andaikan eventnya itu A. Event A itu adalah komputer di dalam kamar tidur tentu 0.03. 0.03. Ditambah dengan 0.15. Ditambah dengan yang khusus untuk di kamar tidur saja 0.14. 0.14. Jadi kalau kita lihat di sini adalah jawabannya 0.032. 0.32. Jadi peluang PC itu berada di kamar tidur adalah 0.032. Jadi sederhana saja soalnya. What is the probability that it is not in bedroom? Jadi kalau dia tidak di bedroom, maka kalau kita katakan B itu adalah peristiwa B, di mana B itu adalah dia tidak di kamar tidur, berarti dia ada di kantor atau ruang kerja, atau other rooms. Jadi kalau begitu jawabannya adalah 0.40. Tambah 0.28. Jadi jawabannya adalah 0.68. Nah ini dia kalau dia tidak berada di kamar tidur. Nah soal selanjutnya, sufo's household is selected at random from household with a PC. In what's room would you expect to find a PC? Jadi katanya, kita diminta menentukan peluang, atau kita diminta menentukan di mana kemungkinan terbesar PC itu berada dalam suatu rumah tadi. Jadi kalau diminta C ini, kita diminta mengekspektasi. Kita dicoba meminta kira-kira di mana keyakinan kita bahwa PC itu berada. Kalau seandainya suatu household itu dipilih secara acak. Jadi untuk menjawab soal yang C ini, sederhana saja cari peluang yang terbesar. peluang yang terbesar menunjukkan kejadian itu lebih besar terjadi. Jadi soal yang C ini, karena peluang yang terbesar PC itu di dalam kantor atau ruang kerja, ofis orden, maka untuk jawaban yang C, jawabannya sederhana saja. Untuk yang C, kita jawab ofis. Nah ini yang C. Ofis. Orden. Dalam kantor atau ruang kerja. Kenapa kita mengespektasi, meramalkan, memperkirakan kok PC itu di dalam ofis atau ruang kerja? Karena dalam soal diketahui peluang tertinggi bahwa PC itu di dalam bahwa peluang-peluang tertinggi PC itu berada di dalam ofis ordin, yaitu dengan peluang 0,40. Jadi jawabannya adalah yang C ini ofis ordin. Nah, jadi kalau begitu, kita sudah melihat bahwa soal ini sudah menjurus kepada soal aplikasi ternyata. Soal aplikasi. Jadi ada beberapa menurut survei dilakukan bulan Juli hingga Agustus tahun 1996 bahwa posisi letak PC itu atau komputer tadi di beberapa ruangan dengan peluang-peluang yang telah diberikan. Nah, pertanyaan menarik adalah soal yang C. Jadi harapan atau ramalan atau gambaran kita sebenarnya di mana PC itu yang terbesar peluangnya. Di mana PC itu kemungkinan besar dapat dijumpai di dalam suatu rumah tentu jawabannya itu adalah berdasarkan nilai peluang terbesar. Karena peluang terbesarnya di dalam ruang kerja ataupun kantor dengan nilai peluang 0,40 maka kita putuskan bahwa jawaban yang C itu adalah di dalam ofis atau den. Ofis orden. Oke, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. soal berikut. Ini soal yang menarik, soal sudah menjurus ke aplikasi. Soal berikut, dua titik, oke, dua titik, tadi 267, sekarang 268. jadi kalau kita lihat interest centers around of the lift on an electronic component, suppose it is known that a probability that component survives for more than 6,000 hours is 0,42. Suppose also that the probability that the component survive no longer than 44,000 hours is 0,04. What is the probability that the life of the component is less than or equal to 6,000 hours and B, what is the probability that the life is greater than 4,000 hours. Jadi katanya dalam suatu pusat di sekitar dari komponen elektronik, andaikan diketahui bahwa peluang komponen itu dapat bertahan hidup lebih besar dari 6,000 jam itu sebesar 0,42. dan andaikan juga bahwa peluang untuk komponen dapat bertahan tidak lebih dari 4,000 jam itu adalah 0,04. Jadi ada beberapa pengetahuan yang harus kita pahami dulu dalam soal 2.68 ini adalah yang pertama bahwa peluang dia katakan waktu T itu katakan waktu peluang dia itu untuk bertahan hidup besar dari 6,000 jam katakan waktu T itu diketahui 0,42 itu yang pertama informasi yang kedua peluang T itu no longer than tidak lebih kecil sama dengan 4,000 tidak lebih dari 4,000 berarti kecil sama dengan 4,000 jam itu adalah 0,04 nah soal ini yang ditanya what is the probability that the life of the component is less than or equal to 6,000 hours maka ini minta adalah peluang bahwa waktu besar dari oke ini besar dari eh kebesar dari kecil dari sorry 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 kecil sama dengan less than or equal oke salah berarti less than or equal kecil sama dengan 6,000 berapa nah ini ini soal yang A nah kita tahu peluang itu jumlah seluruh peluang itu kan satu jadi peluang T besar besar dari 6,000 besar dari 6,000 ditambah peluang T kecil sama dengan 6,000 ini satu itu harus satu karena seluruh peluang satu ini katakanlah di komponen maka dapat kita tentukan dari soal yang ini maka yang diinginkan adalah peluang waktu survive less than kecil dari or equal 6,000 adalah satu dikurang sama dengan sama dengan satu dikurang 0,42 berarti 0,58 nah ini jawabannya 0,58 oke dan hal yang sama dengan yang soal berikutnya bahwa peluang T oke kecil dari 4,000 ditambah dengan peluang T besar dari 4,000 ini waktunya oke 4,000 itu adalah satu karena peluang keseluruhan itu satu maka untuk mendapat menjawab bahwa peluang dapat bertahan komponen dapat bertahan lebih dari 4,000 jam oke 4,000 jam tentu sama dengan satu dikurang peluang T kecil dari 4,000 kecil sama dengan 4,000 jam atau sama dengan satu dikurang 0,04 0,04 0,04 0,04 benar berarti sama dengan 0,96 nah inilah yang kita inginkan jadi dia kecil atau sama dengan 6,000 jam 0,58 besar dari 4,000 0,96 atau bahasa lainnya what is the probability that life is greater than greater than besar dari 4,000 0,96 ini jawabannya untuk soal A dan ini untuk jawaban soal yang B jadi sekali lagi kita sangat memahami bahwa soal yang muncul pada sesi ini adalah soal aplikasi jadi sederhana saja jawabannya saya memikirkan bahwa jumlah seperti komponen persis seperti komponen peluang A tambah peluang komponen sama dengan satu persis seperti komponen tapi ini sudah diaplikasikan pada kasus tertentu kita lihat soal berikutnya nah katanya begini nah sebelum pada soal sebelumnya 2.68 katanya tadi juga pada soal 68 itu kita tahu bahwa tentang centers dari komponen center interest komponen kita lihat komponen elektronik nah sekarang katanya dibisalkan consider the situation of exercise 2.80x let A be the event that component fails a particular test and B that event that component displays strength but not actually fail event occurs with the probability 0.20 and even be occurs with the probability 0.55 the question is what is the probability that the component does not fail the test B what is the probability that a component works perfectly well neither displays strength nor fail the test what is the probability the component either first or stress in strength in stress jadi kalau komponen A ini katanya soal diberikan peristiwa A katanya dia itu gagal jadi komponen itu gagal dalam tes tertentu dalam tes yang dilakukan komponen elektronik tadi gagal sedangkan B dia tidak begitu gagal tidak nyata gagal tapi hampir-hampir gagal lah kalau kita bahasakan hampir-hampir gagal yang B jadi peristiwa A adalah peristiwa yang gagal dalam serangkaian uji tertentu dan peristiwa B adalah event bahwa komponen itu katanya does not actually fail tidak benar-benar gagal tapi dia tidak sempurna kalau komponen A tadi gagal komponen B tadi kalau event A tadi dikatakan bahwa komponen tersebut gagal komponen B tidak begitu gagal jadi kalau kita katakan event A itu adalah komponen gagal dalam serangkai uji tes katakanlah komponen gagal komponen gagal komponen elektronik maksudnya komponen gagal sedangkan B katanya komponen yang tidak sempurna oke tidak sempurna dia tidak tidak begitu gagal kita katakanlah komponen yang tidak sempurna komponen elektronik yang tidak sempurna komponen yang tidak sempurna oke kita katakan seperti ini boleh juga tidak sempurna oke nah katanya diberitahu dalam soal peluang A untuk event untuk komponen yang gagal tadi 0,20 jadi peluang A event A itu adalah 0,20 sedangkan peluang B yang tidak begitu sempurna tentu dia tidak beririsan mana ada irisan gagal dengan yang tidak sempurna gagal ya gagal tidak sempurna yang tidak sempurna B 0,35 nah ini dia oke kita akan jawab soal yang A soal yang A katanya what is the probability that component does not fail the test jadi kalau tidak gagal yang ditanya itu apa peluang A komponen tidak gagal berarti 1 kurang 0,20 berarti 0,8 oke 0,80 atau 0,8 oke jelas sekali pertanyaan yang A itu yang A kan jelas pertanyaannya what is the probability that the component does not fail the test sedangkan yang dikatakan tadi fail dengan probability 0,2 yang B what is the probability that component works perfectly well kalau dia perfectly tentu dia tidak gagal dan tidak sempurna oke jadi yang dimaksud dengan soal yang B itu adalah dia tidak gagal dalam komponen yang dikategorikan tidak gagal dan apa lagi dan komponen yang dikatakan dia sempurna kalau yang B tadi kan tidak sempurna maka menurut Terema Morgan jawabannya adalah peluang kalau berdasarkan Morgan demorgan low ini adalah P gabung B komplement dan dapat dicari dengan satu dikurang peluang A union B karena kan dia itu komplementnya maka dicari dengan A union B nah peluang A union B kita lihat ini kan tidak ada irisan memang tidak ada irisan maka untuk menentukan peluang A union B untuk kasus yang saling lepas atau tidak ada irisan adalah cukup dengan peluang A tambah dengan peluang B berarti sama dengan 0,20 tambah 0,35 0,55 0,55 sama dengan 0,55 berarti kalau 1 kurang 0,55 ini dia jawabannya adalah 0,45 jadi yang sempurna itu adalah 0,45 jadi sederhana sekali jawabannya oke kita lanjut dengan soal yang C what is the probability the component either fails or strength in the test nah ini kalau pakai kata or yang tadi kan dia itu gabungan antara fails dan stress maka tadi kita jawab sebenarnya peluang dia gabungan A gabung B union B berarti di sini 0,55 kita jawab di atas tadi 0,55 jadi kita lihat sekarang ini kita sudah nampak bahwa apa yang kita bahas pada soal kali ini adalah sudah termasuk ke dalam tatanan aplikasi jadi kalau kita lihat dia sudah dalam tatanan aplikasinya aplikasi teori probability jadi kalau begitu saya rasa aplikasinya sangat menarik kalau kita mengerti teori itu sangat mudah untuk dipahami oke pada mahasiswa-mahasiswa Indonesia dimanapun anda berada kita sudah lihat dari seri 1 sampai seri 18 bahwa cerita peluang itu ternyata soalnya banyak diputar-putar tapi cara menjawabnya kalau saudara perhatikan cara menjawabnya itu-itu saja hanya tergantung teori yang teori yang telah dipahami cuman soalnya diputar-putar oke saya rasa pada seri ke-18 ini kita cukup sampai di sini dulu pastikan anda memahami atau menyaksikan seri-seri berikutnya saya Dr. Radu Yendra S.S.C.M.S.C bersama kampus dunia maya www.radu.institut.com undur diri wabillahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati